oke dulur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pada kesempatan kali ini saya ingin merekomendasikan ya sebuah herkis ini ada herkis aksesoris buat sound system ya tentunya disini akan saya rekomendasikan dikarenakan ini sangat low budget sangat murah meriah sekali dulur-dulur ya buat sendiri dan tentunya lebih kuat lebih awet dan tahan lama daripada kalian itu beli atau pesan yang ada listnya aluminium itu teman-teman ya itu karena pakai triplex yang sangat tipis sekitar 9 mili teman-teman dan tentunya harganya sangat mahal sekali karena ditambah dengan pernak-pernik seperti aluminium pada kesempatan kali ini saya akan merekomendasikan ya dan nanti ini akan saya bagikan untuk ukurannya teman-teman ya sebelum itu buat kalian yang baru gabung jangan lupa ditekan tombol like dan ditekan tombol subscribe-nya jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman oke yang pertama disini untuk triplex yang saya gunakan ya dulur disini triplexnya cukup menggunakan satu lembar saja murah meriah teman-teman ya cukup satu lembar saja sudah cukup satu lembar ya sudah turah-turah disini untuk ukurannya untuk panjangnya triplex satu lembar ini 244 ya 244 cm untuk lebarnya disini 122 atau 122 cm satu lembar cukup oke ya satu lembar saja untuk harganya disini di tempat saya untuk triplex 18 mili harganya sekitar 400 ribuan mungkin teman-teman ingin lebih murah lagi bisa pakai triplex yang 15 mili itu juga rekomendasi teman-teman ya semakin tebal triplexnya tentunya semakin kuat oke langsung saja teman-teman ya kita akan review kan ukurannya buat kalian nanti yang ingin buat seperti ini bisa langsung dicatat untuk ukurannya ini juga sudah plus tutup kuat tahan banting tahan keprok-keprok tahan jotosan ya sehingga remuk mesti tanganmu kok ya oke mending lori ya gajah laku neng door ya rosopol oh tak encot-encot gak samar peok dulu ya wah guling kena angin tak encot-encot gak samar peok ini adalah kelebihan daripada jika kita buat sendiri tentunya komponen yang digunakan kita kuati dan kita kokohkan oke mantap ya teman-teman ya pasti kalau biasa yang dipakai teman-teman itu kan pakai triplex 9 mili ya jadi kalau dibuat encik-encik an atau buat encik-encik seperti ini pasti akan jebol dan pecah triplexnya karena cukup hanya menggunakan 9 mili karena 9 mili itu mengenet daripada sistem si penguncinya teman-teman ya bagian lace aluminiumnya nah kalau ini nanti bagaimana mainnya kita simak videonya oke dulur disini langsung aja ya kita review kan untuk herkis saya ini ini yang baru saya bikin karena daripada beli dan pesan tentunya lebih murah ini lebih kuat dan tahan lama tahan banting ya daripada pesan harganya mahal juga menurut saya kurang kuat dan tidak awet ya tentunya oke disini ada dua lapis teman-teman ya nah untuk yang lapis yang bagian sini ini itu untuk kancingan jadi tidak murni dua lapis hanya bagian pinggirnya saja oke ini bagian depan ya ini bagian depan yang sudah ada untuk bagian penguat aksesorisnya ini triplex sudah saya lapisi lem juga supaya tidak mudah rusak karena ini nanti bagian skrupnya kita skrupkan bagian sini teman-teman ya untuk penguat aksesorisnya oke langsung saja dulur-dulur ya langsung saja let's go disini untuk yang pertama ini bagian atas ini ada tulisannya atas untuk depannya sini ya belakangnya bagian sana kita ukur buat kalian yang ingin buat bisa dicatat disini untuk bagian sini ya teman-teman ya ya sini sampai sini ukurannya sekitar 46 46 cm ya bisa dicatat untuk bagian sini ya sampai sini ini panjangnya sekitar 57 cm teman-teman ya oke atas bawah sama ya ini bisa kalian buat acuan ya tentunya selanjutnya untuk tinggi tingginya dari sini teman-teman ya tinggi dalam ya kalau tinggi luar itu menyesuaikan tebal triplek kalian nah tinggi luarnya disini teman-teman ya tinggi dalam maksud saya disini untuk tinggi dalamnya sekitar 52 cm nah 52 cm teman-teman ya 52 cm oke kurang lebih seperti itu full tinggi dalam keseluruhan 52 cm untuk bagian listnya ini kita kasih seperti ini ya untuk ukurannya ini bebas ini tidak saya sebutkan karena ini ukurannya bebas ya ukurannya bebas sesuai ketebalan triplek yang kalian pakai kalau yang saya pakai disini dari sini kesini ini panjangnya sekitar 6 cm teman-teman ya 6 cm dibagi 2 yang separuh masuk ke dalam yang separuh menonjol keluar seperti ini seperti itu untuk bagian dalam ini ini ukurannya menyesuaikan menyesuaikan aksesoris kalian teman-teman ya menyesuaikan aksesoris kalian oke mantap dan ini ada yang melihat halo 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 mantap ya sangat mantap sekali teman-teman ya oke oke kita lanjut teman-teman ya untuk bagian-bagian ukurannya sudah kita ukur selanjutnya untuk handle untuk handle saya pakai handle tanam seperti ini karena lebih praktis lebih kuat dan lebih awet ya tentunya untuk tanam handle pakai seperti ini ini harganya saya beli sekitar 12 ribu lebih sedikit tidak sampai 13 ribu ya untuk per satu bijinya oke jadi untuk totalnya ada 4 mungkin teman-teman yang ingin low budget lagi bisa pakai satu saja sudah cukup oke seperti itu teman-teman ya jadi ukurannya tadi ya ukurannya sudah sangat jelas yang lain untuk ukurannya bisa kalian sesuaikan kita review alat yang saya gunakan ya disini alatnya ada kompresor untuk paku tembak ada bor ada jigsaw ada profil dan sirsular saw ada obeng kordes untuk skrupnya nah disini jika kita buat sendiri tentunya kita bisa lebih menguati bagian skrup-skrupnya teman-teman oke sangat mantap oke selanjutnya kita akan mempratekkan cara penutupan disini belum selesai teman-teman ya karena ini nanti untuk rencananya bagian sini akan saya kasih kupu-kupu teman-teman ya pengancing kupu-kupu itu seperti hard case yang dipasang pada hard case pada umumnya nanti ini dikewek pakai mesin profil lalu dipasang pokoknya ditunggu saja sangat low budget teman-teman total keseluruhan ini gak sampai 500 ribu murah meriak tentunya hasilnya sangat memuaskan kekuatannya bisa di uji seperti ini sangat kuat sekali teman-teman ya sangat kuat sekali sangat kuat sekali teman-teman ya lihat ini kalau hard case beli atau pesan pasti akan jebol dan rontok ini sangat kuat sekali tentunya mantap selanjutnya kita bisa mempraktekan penutupannya oke langsung kita praktekkan dalam pemasangan tutup oke dolar sudah selesai ya jadi sangat mudah sekali sangat kuat di mulak wali menak lho handle cekelannya tentunya sangat mantap kuat murah meriah ini total tidak sampai 500 ribu karena ini yang paling mahal untuk triplek sekitar 400 ribuan dan handle mungkin kalau kalian tidak pakai handle tanam seperti itu bisa bikin sendiri dari triplek itu bahkan lebih murah sekali teman-teman ini tinggal di tekstur pakai prismatic atau nut keramik bebas tidak usah dikasih list tidak apa-apa teman-teman yang penting kekuatannya tentunya ini bisa diadu dengan produk yang biasa dipakai teman-teman untuk kekuatan dan ketahanannya seperti ini berikut untuk untuk berikutnya bebannya cukup berat dikarenakan kita pakai komponen triplek yang sangat kuat dan tebal harganya juga lumayan teman-teman jadi ini total kurang lebih kurang lebih memakan biaya 500 ribuan tidak sampai 500 ribuan kalau beli sekitar segini pasti diangka hampir 2 juta bagaimana kalian bisa bandingkan teman-teman ini sangat murah meriah mungkin segitu saja dari video kali ini semoga bisa bermanfaat bisa terinspirasi semoga bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah yes